Kita tidak bisa serta-merta menjiplak kesuksesan sebuah kolam budidaya di tempat orang kemudian kita jiplak dan kita copy paste di tempat kita Di tempat A mungkin dia sukses, kemudian kita copy paste tempat kita dengan apa adanya itu saya rasa kurang tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bumi Wirasna dimana kalian berada Saya harapkan anda dalam keadaan saya tua alafiat dan rezekinya berlimpah Amin Dalam video ini, video singkat ini saya berikan sedikit ulasan-ulasan dan sedikit insight Dimana ini adalah pertemuan saya dengan Bang Gulo Jadi Bang Gulo beberapa hari ada di kantor PT Bumi Wirasna Raya Sejahtera Tentu rekan-rekan mengenal sosok beliau dan beliau adalah konsisten ya Mengupload edukasi-edukasi tentang budidaya ikan nila Dan saya mengajak beliau ke suatu kolam Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan dimana Dimana tempatnya gitu ya Tapi beliau sangat takjub dengan kolam beliau Dengan kolam yang kita kunjungi ini Dan dari sana saya mengambil kesimpulan bahwa Dari hasil kunjungan itu kita tidak bisa serta-merta menjiplak kesuksesan Sebuah kolam budidaya Di tempat orang Kemudian kita jiplak dan kita copy paste di tempat kita Di tempat A mungkin dia sukses Kemudian kita copy paste Tempat kita dengan apa adanya itu saya rasa Kurang tepat gitu ya Jadi kita harus bisa membaca situasi Kondisi kita dan kondisi orang Apa bedanya? Bisa saja di tempat lain itu airnya berlimpah Dia posisinya ada di pinggir kali Kemudian airnya banyak dan airnya pun bagus Sedangkan di tempat kita mungkin airnya kita tidak di tengah Tidak di pinggir kali Kita ada di tengah kota Kita harus mengambil air sumur Dan airnya pun mungkin tidak terlalu bagus-bagus amat Atau mungkin kita pakai air dari PDHM yang harus kita bayar Tentu trik-trik atau teknik-teknik itu beda setiap tempat Memang ada teknologi Itu teknologi root blower Itu kita harus bisa menggunakan teknologi ini Se efisien mungkin gitu Disuaikan dengan kondisi lingkungan Kita bisa menggunakan sistem meras Kita menggunakan sistem bioflok murni Kita bisa menggunakan bioflok setengah Kita bisa menggunakan probiotiknya Floknya kita tidak perlu pakai Karena kita air belima dan sebagainya Atau mungkin di dalam air deras juga Pada musim-musim kemarau seperti ini Itu diperlukan juga Airator yang mumpuni Diberlukan juga root blower atau ring blower Untuk menambah oksigennya Karena kondisi airnya itu tidak deras Sehingga oksigennya tidak banyak Dan dalam kolam ini adalah kolam Boleh dikatakan semi-bioflok Kolam yang Anda lihat ini Kolam semi-bioflok Kolam semi-bioflok Yang mana kolam ini menggunakan bakteri Menggunakan root blower Tapi tidak memanfaatkan Floknya untuk makanan Atau makanan tambahan Atau protein Untuk ikan Tidak Floknya ini dibuang Jadi airnya itu mengalir setiap waktu Jadi ada air masuk dan air keluar Secara bersama-sama Kenapa mereka lakukan itu? Karena disana airnya banyak Airnya banyak Dan mereka tidak terlalu pusing dengan floknya Apakah floknya sampai 200 mili 300 mili Atau mungkin Satu liter per Satu liter Jadi tidak pusingkan gitu Yang penting Ikannya besar Dan sesuai dengan target Dan pakannya juga Murah atau irit gitu kan Tidak berlebihan pakannya Disitu Intinya bagaimana Kita miaraikan ikannya hidup Kemudian panen Dan bisa dijual gitu Tidak fokus kepada floknya Kemudian flok itu hanya Prasarna membantu Untuk menjaga air Apabila airnya sudah bagus Apakah floknya perlu juga Tapi sedikit Dan yang paling penting Apapun kondisinya Apakah floknya sedikit Floknya banyak Tentu Airatornya itu yang paling penting Airator root blower itu paling penting Jadi kita fokus kepada Tujuan kita Tujuan kita adalah Membudidayakan Ikan Sampai panen Secepat-cepatnya Dan seirit-iritnya Kalau itu tercapai Alhamdulillah Kalau itu tercapai kita evaluasi Jadi kita Jangan Meng-copy-paste Apa yang ada Di tempat orang Orang berhasil Wah kenapa kita Tiru Kemudian kok kita Tidak berhasil Kita harus bisa membaca Situasinya Mungkin kalau di tempat kita Airnya kurang Airnya sedikit Atau airnya bayar Kita bisa menggunakan Bioflok murni Dimana Sangat sedikit air Yang dibuang Atau ditukar Kita benar-benar Mengendalkan air yang ada Dan kita mengendalkan Bakteri dan flok Untuk menjaga dan merawat air Mungkin di kolam yang airnya Deras ya Di pegunungan Itu airnya banyak Dia sama-sama tidak Menggunakan probiotik Atau pakai Probiotik yang sedikit Tapi airnya deras Itu kelebihan juga Atau mungkin juga Mengkombinasikan Antara air deras Flok Dan ras Dalam waktu yang sama Dalam kolam ini juga Dia Menggunakan probiotik Floknya sangat rendah Dan Pernah juga Diresekulasikan Jadi ditampung Dalam jumlah Wadah Satu kolam Kemudian Difilter Dan dipakai lagi Tapi itu Dengan kondisi kolam Yang sangat luas Ini kolamnya sekitar Ada 5 hektare Apabila Dia mengolah Kembali airnya Dalam Bentuk skala besar Beliau sangat kerepotan Sehingga Airnya dibuang saja Dan alhamdulillah Karena airnya berlimpah Ya tidak masalah Dibuang Dapat lagi Gratis Itu tidak bayar Tapi kalau bayar Anda tentu harus memikirkan Sistem yang paling tepat Yang dipgunakan Untuk kolam budidaya Anda Baik Kerekan bisnis semua Terima kasih Semoga Video singkat ini Bisa bermanfaat Dan memberikan insight Yang terbaik Buat rekan bisnis semua Dan saya juga Terima kasih Buat rekan-rekan Yang sudah mendukung Memberikan dukungan Berupa like Subscribe Mungkin juga komen Dan sebagainya Ke video kita Sehingga video kita Bisa tetap eksis Sampai sekarang Dan bagi rekan-rekan Yang memberikan komentar Di awal Sepuluh orang Pertama Yang memberikan komentar Pada video ini Akan saya berikan Hadiah Berupa buku Yang saya tulis sendiri Dimana buku ini Berisi tentang Insight Perjalanan saya Mulai dari saya Keliling-keliling Naik sepeda motor Menawarkan Rootblower Dari tahun 2000 Ke pabrik-pabrik Ke rumah sakit Dan sebagainya Itu mungkin bukunya Ya Pengalaman-pengalaman Sederhana Ya mungkin ya Ada manfaatnya Gitu kan Kalaupun Tidak ya bisa Jadi koleksi Buat rekan-rekan semua Sekali lagi Terima kasih Saya doakan Anda Sukses Dan resmi berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih